Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Melinaikan Fitri. Kali ini kita akan membahas pengelolaan data menggunakan IBM SPSS21. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan analisis data dengan metode analisis faktor. Nah ini ada beberapa waktu yang lalu, tahun 2015, blog saya mengenai analisis faktor dengan IBM SPSS21. Nah sekarang kita coba buatkan videonya. Nah untuk mempelajari lebih detailnya silahkan kunjungi blog saya yaitu statistika-meli.blogspot.com Di situ searching aja langkah-langkah analisis faktor dengan IBM SPSS21. Data yang kita gunakan juga sama dengan yang ada di blog ini ya. Oke ini datanya sudah saya di Excel sudah ada. Nah sekarang kita akan kopikan datanya. Yang jelas ini ada 1, 2, 3, ada 7 ya. Ada 7 item ya. Dari ke 7 item ini akan kita reduksi ya. Akan kita reduksi dengan menggunakan analisis faktor. Kemungkinan mereka itu ada yang saling berkorelasi. Sehingga akan terbentuklah faktor yang lebih sedikit daripada 7 item tersebut. Nah ini item-itemnya. Ini itu X1 sampai X7. Bisa dibaca ini tentang pemasaran ya. Yang X1 nya saya lebih baik tinggal di rumah daripada pergi pesta. Yang kedua itu saya selalu mengecek harga walaupun pada barang murah. Yang ketiga majalah lebih menarik daripada bioskop. Yang keempat itu itemnya saya tidak mau membeli produk yang diiklankan di billboard. Lalu yang kelima saya termasuk hambody. Lalu yang keenam saya menyimpan dan membelanjakan kubon. Yang ketujuh perusahaan banyak menghabiskan uang untuk membiayai iklan. Nah ini ketujuh item tersebut dengan menggunakan skala likert. Dengan 7 butir skala likert yaitu skala dari 1 sampai 7. Dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Oke kita mulai. Kita lihat datanya ini. Silahkan dibuka SPSS nya. Di SPSS ini ada 2 worksheet ya. Ada data view dan variable view. Dimana kalau untuk meng input datanya adalah di data view. Sedangkan untuk menamakan variabelnya itu adalah di variable view. Oke kita copy aja. Tidak usah kita salin secara satu-satu. Kita copy datanya. Yang di atas ini adalah nama variabelnya sampai 7. Nama item di dalam SPSS disebut sebagai nama variabel. Kita copy dia. Di sini ada 25 data ya. Jadi di sini akan terisi sampai baris ke 25. Copy ini. Pass. Nah ini datanya. Nah setelah kita copy ternyata ada 0-0 di belakang. Itu bukan berarti 200 atau 300 atau apapun. Tapi itu adalah koma. Titik itu di dalam SPSS ini titik. Berarti dia adalah koma. Nah ini 2 angka belakang koma. Jadi kalau kita mau menghilangkannya gampang. Tinggal ubah. Lihat di variable view. Desimalnya ini jadikan 0. Kita jadikan 0. Caranya ketik aja 0. Boleh. Atau gunakan tanda panah ini. Turunkan 0 juga bisa. Nah ini nama-namanya kita ubah ke nama yang tadi. X1 sampai dengan X7. X4, X5, X6, dan X7. Coba kita lihat di data view. Nah di sini tidak ada lagi 0-0 di belakangnya. Desimalnya sudah tidak ada belakang koma. Ini variable X1 sampai dengan variable X7. Lalu tadi dia akan skala liket. Kalau skala liket, nah di sini yang perlu kita tambahkan. Label ini boleh diisi, boleh tidak. Labelnya ini secara singkat ya nama variable-nya. Atau nama item-nya tadi. Misalnya suka di rumah gitu. Ngecek harga atau apa diisi silahkan. Isi di sini secara singkat aja. Mau gak diisi pun juga gak masalah. Tapi ini nanti akan muncul di output. Kalau ini diisi dia akan muncul di output. Oke kalau kita isi aja boleh. Kita coba lihat data yang tadi. Lalu kita ambil apa-apa saja dia. X1 itu adalah saya lebih baik tinggal di rumah daripada pergi pesta. Berarti kita tulis aja suka di rumah. Lalu X2 mengecek harga. Mengecek harga. Mengecek harga. Yang ketiga, lebih menarik dari majalah. Majalah daripada bioskop. Berarti majalah yang dia pilih. Yang keempat itu adalah tidak mau membeli produk yang diiklankan di billboard. Tidak beli produk. Tidak beli produk di billboard. Lalu yang kelima termasuk HAMBDI. Lalu yang keenam, menyimpan dan membelanjakan kupon. Kita tulis aja kupon. Lalu yang ketujuh, perusahaan banyak menghabiskan uang untuk membiayai iklan. Berarti biayai iklan. Untuk soalnya silahkan dibaca aja nanti di blog ya. Sekarang kita hanya mengolah datanya saja. Sebenarnya memang harus dilihat di soal ini secara detail. Nanti saudara baca soalnya. Kasusnya mengenai apa. Di sini ada. Kasusnya mengenai apa. Dalam studi mengenai hubungan antara perilaku rumah tangga dan belanja. Ini perilaku rumah tangga dan belanja. Oke. Nah ini berikutnya. Yang ini abaikan saja. Venues, missing, column, and lines. Yang ini yang paling penting major. Ini harus kita ganti. Karena dia tadilah skala liker. Di sini ada tiga pilihan. Scale itu kalau skalanya adalah interval dan rasio. Lalu ini ada skala ordinal dan nominal. Nah skala liker ini kita kelompokkan dia sebagai scale. Ada yang menyebutkan dia termasuk interval. Dia menyebutkan dia ordinal. Tapi selama ini karena kebiasaan turun-turun. Yang ini akan digunakan dia sebagai kelompok scale. Atau di interval. Jadi di sini kita ubah dengan scale. Ini biasanya kalau kita tekan pack down. Dia akan muncul dengan otomatis ke scale. Nah sudah selesai penandaannya. Nah sekarang kita langsung ke analisis faktor. Artinya dari tujuh variable ini. Atau dari tujuh item. Jadi soal tadi di item. Dia akan kita kerucutkan atau kita reduksi. Dia menjadi lebih sedikit. Bukan lagi tujuh. Bisa jadi tiga atau empat atau dua dan seterusnya. Yang penting kurang dari tujuh. Langkah-langkahnya. Pertama klik analyze. Lalu cari dimension reduction. Lalu faktor. Semua variable ini. Yang tujuh variable ini. Pindahkan ke kolom variable. Nah ini karena kita menamakan tadi di label. Di variable view. Maka muncullah dia di sini. Tapi kalau tidak kita kasih nama label tadi. Dia akan muncul hanya X1 sampai X7. Ini di control A. Pindahkan semuanya ke variable. Lalu kita lihat satu-satu. Deskriptif. Yang perlu itu adalah coefficient. Signifikan KMO. Mau anti-image juga boleh. Enggak juga gak apa-apa. Nah ini yang paling penting. Lalu extraction. Kita lihat. Kita boleh tambahkan script plot. Yang ini berdasarkan agent value. Jadi kalau dia lebih dari nilai 1. Itu kita kelompokkan. Kita lihat nanti hasilnya ada. Ini adalah script plot. Patahan. Lalu berikutnya rotasi. Kita pilih varimark. Karena kita mau menentukan. Mengidentifikasi. Maka di sini boleh ditambah dengan loading plot. Kita tambahkan loading plot. Continue. Nah skor. Kalau mau nyimpan faktor yang kita peroleh. Misalnya kita peroleh tadi nanti tiga faktor. Nah faktor itu kita ingin tahu angka-angkanya berapa saja. Boleh disimpan di sini ya. Mau ada tiga ya. Ada regresi. Ada Bartlett. Ada Anderser Robin. Nah ini ada penjelasannya di blog. Silahkan dibaca saja. Mungkin kita pilih saja regresi. Mau gak dipakai pun juga gak apa-apa. Ini hanya untuk analisis selanjutnya. Maksudnya setelah kita peroleh tiga faktor. Lalu tiga faktor ini kita ingin analisis lagi. Dia dengan menggunakan metode yang lain. Misalnya menggunakan regresi. Atau menggunakan diskriminan. Atau menggunakan analisis multivariate lainnya. Tapi kalau enggak. Kalau hanya untuk mereduksi saja. Jadi ini gak usah dipakai. Mau dipakai silahkan nanti akan dilihat perbedaannya seperti apa ya. Oke continue. Lalu option apa? Option ini biarkan saja. Gak usah diobah-obah. Lalu oke. Kita lihat hasilnya. Nah ini dia. Ini adalah hasil dari. Yang paling penting yang kita ambil itu adalah. Yang pertama nilai KMO dan Bartlett testnya. Nilai KMO dan Bartlett testnya. Dia itu nilai KMO-nya adalah 0,550 atau 55%. Ini boleh dibilang dia baik ya. Artinya dia layak untuk dilakukan analisis faktor ya. Dengan nilai signifikansi 0,000. Artinya data yang terdiri dari 7 item ini. Yang ada 25 data ya. Dari masing-masing itemnya. Ini layak untuk dilakukan analisis faktor. Biasanya ada yang menyebutkan, para ahli menyebutkan 0,5 ke atas atau 50% ke atas. Ada juga yang menyebutkan 60% ke atas ya. Kalau ini kalau kita bulatkan dia akan menjadi 0,6 ya. Bolehlah dibilang dia sebagai layak. Lalu berikutnya apa yang harus kita lihat lagi? Nah ini total variance explain. Nah ini yang kita lihat tadi berdasarkan nilai eigen. Ada pas analisa data tadi nilai eigen yang lebih dari 1. Yaitu ada 1, baris ke-2, dan baris ke-3. Sedangkan ke-4 sampai ke-7 itu nilai eigen-nya kurang dari 1. Artinya apa? Yang lebih dari 1 itu ada 3. Berarti kita ada 3 faktor yang terbentuk dari 7 item tersebut. Kalau misalkan kita tentukan 1 faktor. Berarti 35% atau 35,505% itu 1 faktor dapat mewakili 7 item tadi atau 7 variable tadi. Kalau kita ambil 2 faktor berarti ada 61,518% 2 faktor dapat mewakili 7 variable tadi. Kalau misalnya kita ambil 3 faktor, 80,649% mewakili ke-7 item atau ke-7 variable tadi. Jadi ini semakin besar ya, mending kita ambil yang 3 faktor. Dan karena kita memilih lebih dari 1 angka nilai eigen-nya, maka kita ambillah yang hanya memenuhi yaitu yang 1 nilai eigen. Jadi dari 3 faktor yang terbentuk, 3 faktor tersebut mewakili 80,649% dari 3 faktor tersebut mewakili 7 item yang tadi. Jadi artinya apa? Tadi ada 7 item, ada X1 sampai X7, bisa kita reduksi dia menjadi hanya 3 faktor. Boleh kita wakili dia dengan faktor 1, faktor 2, dan faktor 3 atau F1, F2, F3. Nah untuk lebih jelasnya juga bisa kita lihat dari script plot. Script plot ini maksudnya adalah patahan, upload patahan. Cari patahan yang paling tajam. Ini satu patahannya, ini tajam, ini jatuhnya tajam juga ya, 2, ini juga 3. Ada 3 patahannya tajam, kalau ini tidak terlalu, ini juga tidak terlalu, ini biasa saja. Ini menurun tidak terlalu tajam. Artinya apa? Sampai 1, 2, 3, 3 patahan. Artinya hanya 3 faktor yang dapat terbentuk, yang dapat mewakili 7 item tersebut. Yaitu 80,649%. Mau dijadikan 7 faktor, ya sama saja kita tidak mereduksi. Yang kita tujukan tadi, yang kita inginkan adalah mengurangi item tersebut atau mereduksi item tersebut. Kenapa bisa direduksi? Karena dari ke-7 item tersebut, mereka ada yang saling berkorelasi. Ada yang saling memiliki hubungan yang kuat. Sehingga kalau memiliki hubungan yang kuat, cukup 2 kali oleh 1 saja. Misalnya gini kalau logikanya kelas ya. Misalnya ada 12 mahasiswa. 12 mahasiswa ini, 2 orang dia masuk ke kelas 1. 5 orang dia masuk ke kelas 2. Dan 5 orang lagi dia masuk ke kelas 3. Berarti di situ kan ada 3 kelas dari 12 mahasiswa tadi. Dari 3 kelas tersebut cukup 1 orang saja yang mereka mewakili. Mereka dari yang 12 orang tadi berarti mereka mewakili dari 3 kelas. Jadi seperti itu. Nah ini kita lihat apa-apa saja dia. Nah untuk mengecek kelompok mana atau item mana yang termasuk kepada faktor tersebut, kita gunakan yang rotasi. Yang rotated component metric. Kenapa demikian? Karena kalau yang rotated itu dia sudah pasti faktor 1, 2, dan 3 itu mereka bebas. Mereka tidak akan ada korelasi. Nah gimana cara ngeceknya variable? Ini kan faktor X1, X2, X3 ini berurut. Pasti berurut sampai dengan X7. Nah cara menentukannya, setiap baris, setiap item atau setiap variable, perhatikan mereka angka yang paling tinggi itu termasuk pada faktor tersebut. Berarti di sini apa? Suka di rumah masuk kepada faktor pertama. Karena di dalam 3 ini yang paling tinggi itu adalah di faktor pertama 0,897. Jadi suka di rumah masuk kelompok faktor pertama. Lalu cek harga. Yang paling tinggi itu ada di faktor ketiga 0,860. Berarti cek harga masuk di faktor ketiga. Lalu berikutnya majalah. Masuk juga di faktor pertama. Tidak beli produk di billboard. Itu masuk ke faktor kedua. Karena ini yang paling tinggi ya. Faktor kedua. Lalu berikutnya hambadi. Humbadi ini masuk di faktor pertama. Karena ini yang paling tinggi hambadinya. Lalu kupon. Dia masuk di faktor ketiga. Dan yang terakhir adalah biaya iklan. Itu masuk di faktor kedua. Jadi artinya apa? Faktor pertama itu dibentuk oleh item-item. Suka di rumah. Lalu majalah. Dan hambadi. Ini sudah satu cerita ya. Suka di rumah. Sampai dia dulu majalah. Itu termasuk kelompok faktor pertama. Lalu yang termasuk kepada kelompok faktor kedua. Yaitu. Apa saja tadi. Ketutup dia. Tidak beli produk di billboard. Satu lagi adalah perusahaan membiayai iklan. Ini masuk kepada kelompok faktor kedua. Dan sisanya. Cek harga. Lalu apalagi tadi kupon. Itu masuk kepada faktor ketiga. Masuk kepada faktor ketiga. Lalu berikutnya terakhir. Silahkan dikasih nama. Faktor pertama itu kira-kiranya namanya apa. Dari yang terbentuk kan ada suka di rumah. Ada majalah. Ada hambadi. Kira-kira faktor ini apa di faktor pertama. Mungkin faktor perilaku. Tidak suka keluar. Atau faktor apa. Ini bisa dijadikan atau dikaitkan dengan teorinya. Dengan teori penelitian tersebut. Faktor kedua juga ternyata dibentuk oleh tidak beli produk sama biaya iklan. Tidak beli produk atau biaya iklan. Ini juga bisa disebut faktornya apa saja. Namanya apa. Sesuaikan dengan teori. Jadi penamaan faktor ini disesuaikan dengan teori yang diteliti. Nah inilah cara menggunakan, cara melakukan analisis faktor. Nah ini boleh diambilkan yang paling penting adalah yang tadi ya. Jadi dari tujuh item tadi itu terdapat tiga faktor yang mewakili. Dengan persentase variasinya adalah sebesar 80,649 persen. Nah lalu berikutnya kita lihat. Nah tadi kan sudah ada penyimpanan faktornya dalam bentuk regresi ya. Nah ini angka-angkanya. Ini faktor pertama. Nanti boleh diganti faktornya. Kalau sudah ketemu nama faktornya silahkan diganti di sini. Mungkin perilaku di rumah. Ini adalah marketingnya. Atau ini apa dan seterusnya. Lalu di sini nanti akan muncul. Dia akan berubah sesuai dengan nama yang tadi diganti. Nah inilah angka-angka yang terbentuk dari faktor tersebut. Tapi ada juga yang menggunakan rata-rata. Jadi tadi kan ada ini faktor pertama ini tiga item yang bentuk. Hitung aja rata-rata masing-masing tiga item tersebut. Nah ini juga dua item. Rata-rata dari dua item dan seterusnya. Tapi lebih bagusnya sih menggunakan metode yang tiga tadi ya. Bartlett. Atau ada Anderson tadi ya. Satu lagi ada regression. Lalu gunakan salah satu dari mereka. Nah ketiga faktor yang terbentuk ini bisa dilakukan untuk analisis lebih lanjutnya. Atau mungkin dalam kasus regresi kita akan melakukan uji asumsi ya. Yaitu uji multikolinearitas. Seandainya saat melakukan regresi tersebut tidak terpenuhi uji multikolinearitas. Maka salah satu solusinya dapat dilakukan dengan melakukan analisis faktor terhadap variable tersebut. Nanti kan faktornya pasti akan saling bebas. Tapi ya tentu variable-nya akan berkurang. Walaupun berkurang mereka sudah mewakili dari keseluruhan variable tadi ya. Sama seperti halnya ini. 80% sekian ya. Dari tiga faktor yang terbentuk mewakili tujuh variable. Oke sedemikian. Jangan lupa dicek lagi blognya yang ini ya. Ini contoh soalnya. Silahkan dicek lagi blognya ya. Lalu ada penjelasan analisis faktor di materi sebelumnya. Silahkan dipelajari melalui blog statistika miliblogspot.com. Semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.